Sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillah mudah-mudahan sesuai dengan rencana Al-Mukarram Habib Ali Al-Jufri bisa datang ke pesantren Darul Halim ini pada waktunya dengan harapan mudah-mudahan lebih menambah keberkahan dari Islam ahli sunnah wal jamaah. Pukul 9 beliau tiba di podo pesantren Darul Halim, disambut meriah oleh para santri dan jamaah. Beliau menghadiri holakoh ilmiah yang dihadiri tokoh-tokoh baik lokal ataupun mancanegara. Beberapa diantaranya yang hadir, Imad Rami, seorang musyid dari Syria. Kiai Haji Salimul Afif, seorang musyid dari Bandung dan ditutup ceramah agama oleh Habib Ali Al-Jufri yang diterjemahkan oleh Habib Ali Ridho Maulahela. Dan bukanlah duduknya kalian di tempat ini. Kecuali kalian memang mencari nafah bantuan atau hadiah dari Allah. Allah jadikan nafas-nafas kita setelah ini yang selalu mengembirakan Nabi Muhammad. Ya Allah tidak keluar nafas dari kita kecuali itu semua mengembirakan Nabi Muhammad. Malam harinya, Habib Ali Al-Jufri kembali lagi ke Pondok Pesantren Darul Halim untuk menghadiri konferensi pers dan dialog ilmiah yang diadakan oleh alumni Syria. Acara ini diadakan di Pondok Pesantren Darul Halim. Habib Ali Al-Jufri menyampaikan pesan keagamaan yang berkaitan dengan pencari ilmu. Salah satu pesan Habib Ali Al-Jufri dalam acara ini adalah untuk mensupport para pencari ilmu. Agar giat dalam mencari ilmu secara serius. Di akhir acara, Habib Ali Al-Jufri menutup acara dengan sesi tanya-jawab. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Halim sangat bersyukur dengan diadakannya acara ini di Pondok Pesantrennya. Nabawi TV melaporkan. Kehadiran beliau tentu dalam rangka dawah beliau, dalam rangka satu rahimnya beliau. Dan Alhamdulillah kami dapat manfaat ilmu yang begitu banyak dan doa dari beliau. Dan beliau menyampaikan ilmu dan kemampuan. Kasih sayangnya kepada kita semua, mengajarkan kita terus cinta Nabi, cinta kepada umatnya, cinta kepada siapapun. Dan terutama beliau menyampaikan yang sangat luar biasa untuk serantiasa memaafkan siapapun yang pernah menyakiti kita, menggelimi kita. Alhamdulillah.